Kota Semarang, Jawa Tengah mempunyai catatan panjang perjalanan Islam di tanah air. Salah satunya nampak pada Masjid Agung Kauman yang letaknya berada di tengah-tengah kampung Kauman. Kampung yang dijuluki sebagai penghafal Al-Quran. Kisah berikut sekaligus menutup jumpa kita di Risalah Hati pagi ini. Wabillahi Tafiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, ibu kota Jawa Tengah ini menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Indonesia. Dan salah satu kawasan yang tak pernah luput dari incaran pelancong pecinta sejarah adalah Kawasan Kauman. Di sini wisata sejarah dan religi jadi pesonanya. Pernah menjadi masjid terbesar di kota Semarang, Masjid Agung Kauman ini memiliki pesonanya tersendiri. Masjid ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang mulai dari abad 16 hingga mengawal kemerdekaan Indonesia. Meski telah melewati waktu yang panjang, namun masjid ini masih memiliki tempat di hati masyarakat Kauman. Selamat datang di Masjid Agung Kauman. Inilah salah satu masjid tertua yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Demak di abad ke-16. Saat itu seorang utusan kerajaan Islam Demak Maulana Ibnu Abdul Salam atau Sunan Pandanaran menemukan kota pesisir yang diberi nama Semarang. Masjid Agung Kauman awalnya berdiri di kawasan Muga, Semarang Selatan. Namun berkali-kali alami kebakaran, masjid akhirnya dipindah ke kawasan Kauman tahun 1749. Karena banyaknya renovasi yang dialami masjid ini, maka terdapat empat prasasti yang menghiasi Gapura Masuk yang juga menceritakan perjalanan sejarah masjid. Keempat prasasti ditulis dalam empat bahasa yang berbeda-beda, bahasa Indonesia, Jawa, Belanda, dan Arab. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia secara terbuka beberapa jam setelah diproklamirkan. Informasi yang harus dibayar mahal, karena setelah melaksanakan sholat, tentara Jepang langsung mengejar pengurus masjid. Mimbar ini punya saksi sejarah yang sangat heroik. Ketika itu diproklamirkan jam 10, kemudian jam 12 siang pada saat sholat Jum'at, itu ada seorang pengurus masjid yang namanya Dr. Agus, itu mengumumkan kepada jamaah secara terbuka bahwa kita sudah merdeka. Memasuki pelataran masjid Kauman, pintu-pintu dengan rangkaian daun waru menyambut. Ornamen campuran Jawa dan Persia terasa kental. Masjid Agung ditopang oleh 36 pilar yang kokoh. Jumlah ini memiliki filosofi perkalian 6x6 yang berasal dari surat ke-6 ayat 6 dalam Al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.